Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Semoga pemirsa sekalian sehat kabarnya Sehat jasmani, sehat rohaninya Senantiasa diberi kemurahan rezeki Yang halal barokah Bermanfaat bagi keluarganya Baik Para pemirsa pada kesempatan kali ini Kita akan belajar kembali Corel Draw Yaitu pada fungsi Crop Tool Karena itu Virtual Segmented dan Acer Yang mana kita tahu ini adalah fungsi Mendasar daripada Corel Draw Yang pastinya dalam kegiatan nanti kita berinteraksi dengan software ini Kita akan banyak sekali menggunakannya Maka marilah Kembali kita mempelajari ini Lebih-lebih kepada teman-teman yang baru belajar Semoga ini dapat bermanfaat menjadi tambahan pengetahuan Baik yang pertama adalah Crop Tool Crop Tool fungsinya ada di sini Ada di Toolbox Sebelah kiri ini Atau bisa di posisi ini Atau di sini Atau di sebelah kan Bisa kita setting adjustable Nah Crop Tool Logonya seperti ini Fungsinya adalah Crop Sebagai mana juga kita tahu Di fungsi-fungsi pengolah grafis yang lain Crop adalah untuk Memotong Mengambil bagian yang diperlukan saja Dari sebuah Bentuk dari sebuah media Misalnya Kita punya di sini Ada segi 4 Ada lingkaran Ada segi 3 Misalnya kita hanya Akan mengambil bagian Tengah ke Kiri Nah Caranya adalah Klik Big Tool Gambar panah ini Misalnya Kita 3 ini Kita hanya menginginkan Gambar kotaknya saja Maka Kemudian kita Klik Klik Crop Tool Dan Lingkaran Pada Pilih atau Short Di bagian gambar kotaknya saja Kemudian Double click Atau bisa di enter Nah Hanya kotaknya saja Yang tertinggal Sebaliknya Misalnya kita hanya Menginginkan Lingkaran ini saja Yang kita pakai Yang kita tinggal Maka hanya sama Kita semuanya Kalau misalnya ini Gambar 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 Satu Kita hanya inginkan Ini saja Semuanya Itu kalau gambar Terintegrasi Gambar Nah sekarang Kalau misalnya ini Kita akan mengambil Gambar tengahnya Dengan membuat margin Misalnya Sepersepet bagian Garis tepi ini Yang Sekaranya Sama Kemudian Klik crop Crop itu Misalnya Sekian bagian Di pinggir Kotakan Kipuang Maka seperti Double click Pilih lagi Misalnya Kita kurang kecil lagi Kita klik Maka Bagian yang lain Nah ini Atau lingkaran Misalnya Lingkaran Ini akan kita Buat separohnya Misalnya Nah ada Garis tengahnya Kita hanya ingin Yang bagian ini Kanan ini saja Nah seperti Atau Seperti ini juga Bisa kita lakukan Kita menggunakan Bagian tengah Sejajah dari Tiga bangun ini Maka Bisa kita kerjakan Seperti ini Double click Dan hasilnya Seperti ini Oke ya Itu tadi Crop tool Fungsinya Baik Sekarang Kita beralih Ke fungsi Yang kedua Tool yang kedua Kita kembalikan dulu Ke petualnya Itu fungsi Tool yang kedua Knife tool Knife ada pisau Tool peralatan Peralatan Yang fungsinya Sama dengan pisau Artinya Tool ini Adalah tool Yang berfungsi Untuk bagian-bagian ini Secara bentuk Yang Abstract Yang Osimetris Langsung ke contoh Kita ambil contoh Untuk bagian lingkaran Misalnya Kita klik banyak Untuk mengaktifkannya Klik bentuknya Dan klik Di sini Knife tool Nah Knife tool Arahkan Ke bagian Sehingga Muncul Bullpen Kepala bullpen Tegak lurus Ke atas Kita tahan drag Kita tarik Ke bagian mana Lingkaran ini Mau dipotong Misalnya Seperti ini Lepaskan Di bagian ini Ulangi Kita ulangi dulu Belum Berhasil Klik Objeknya Klik Knife tool Sampai Ada bullpen Berdiri Kita lepaskan Di sini Ada garis Semuanya Garis putih Kita bisa Pisahkan Ini Nah Bisa Dari bagian yang lain Juga bisa Nah Menjadi Misalnya Otan sebentar Berlalu ditarik Sampai Mencel garis Semua gelap Begitu Kita lepaskan Nah Misalnya Dari sini juga Lepaskan Nah Ini dia Oblom Berhasil Yang tadi Kuncinya Adalah Sampai Muncul Garis Kepala Penang Tegak Artinya Dikerja Nah Seperti itu Oke Untuk Next tool Sekarang kita Ber Beralih ke Fungsi yang berikutnya Itu Virtual Segment Delete Dia adalah fungsi tool Atau tool Yang fungsinya adalah Membuang bagian-bagian tertentu dari sebuah obyek yang bersinggungan Artinya Dia mencatkan ada Satu lebih benda yang bersinggungan Misalnya kita tambahkan disini Untuk Kotanya Misalnya 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 Seperti ini Nah Bagian ini akan kita potong per segmen Dan misalkan yang Yang kita kerja Maka kita pilih di obyeknya Sudah kasih semua Kemudian kita pilih di Virtual Segment Deleted Arahkan ke bagiannya Akan kita buang Kemudian Tunggu Sampai Matapena Berdiri dekat Apabila Seperti ini Apabila sudah Seperti ini Klik Nah Hilang Bagian ini Lempas Oke 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 Oblog Seperti ini Fungsi Defirment Delete Seperti ini Oke Bisa dipahami ya Kita beralih ke fungsi yang terakhir adalah Eraser Penghapus Cara mengaktifkannya adalah Sebagaimana biasa Kita klik Objectnya Kemudian klik Pada icon Eraser Nah Misalnya seperti ini Settingan ukuran Lengkaran Seperti ini Pengaturannya Sudah di bagian property ini Bisa dengan Kepala kotak Atau lingkaran Dengan ukuran yang bisa di setting disini Untuk diameter lingkaran Misalnya kita mau berbesar Menjadi 2 cm Maka karena disitu ukurannya milih 2 cm menjadi 20 milih Nah Besar sekali Nah Kita kembalikan dulu Misalnya menjadi ukuran 3 milih saja Kecil Kita clicknya Kemudian kita click toolnya Oke Teman-teman sekalian Para pemirsa Rasanya cukup Sampai disini dulu Sementara Untuk yang belum jelas Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video kali ini Bermanfaat Terima kasih Atas Waktunya Jika tidak keberatan Boleh dong Di share Like Comment Dan subscribe Salam sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih